Waw, udah bangun ya? Pasti nungguin breakfast kan? Kira-kira siapa yang hari ini bakal temenin Mami? Kita langsung aja Breakfast with Mami Lia! Mami, ohayo! Ohayo, Lily-chan! Duduk, duduk, sentik, senik! Arigato! Duduk, duduk! Lily-chan! Paling cantik mau makan apa hari ini? Hai, Lily mau makan cereal! Oke, Mami buatin! Buat Lily spesial! Makasih! Mami khusus banget belajar bukainnya buat Lily! Tadinya Mami nggak bisa! Tapi demi Lily, Mami belajar! Mami suka! Lily mau makan cerealnya banyak atau enggak? Segini cukup! Segini itu cukup? Iya! Oke! Bentar ya! Cukup kah? Cukup, cukup! Oke! Makasih banyak Mami! Sebelum berangkat sekolah Lily harus sarapan yang banyak! Yes! Sekarang aku mau nanya-nanya sama Lily-chan! Apa itu Mami? Kira-kira Lily-chan apa alasannya join fandom JKT itu karena apa? Aku pengen join fandom JKT karena seru banget Mami! Seru banget! Iya mereka nge-chan! Oi! 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 Oh iya kamu emang awalnya itu nonton dari mana? Bisa nonton fandom JKT yang nge-chan gitu? Apakah dari Youtube atau dari mana? Aku awalnya tuh liat-liat scrolling-scrolling kan Mami! Abis itu aku liat, wah apaan ini rame-rame! Seru banget! Abis itu aku waktu itu nonton yang waktu nge-chan Only Today Mami! Oh iya Only Today emang itu paling rame ya! Oh rame banget! Setau Mami juga Mami itu pernah nonton itu! Pernah nonton Mami scroll-scroll tiktok ternyata Wah JKT48 banyak yang nge-chan ya! Banyak banget Mami! Banyak banget Mami! Emang kira-kira kalau misalnya kayak gitu Lily tuh nontonnya dari umur berapa? Nonton JKT? Aku awal-awal tuh sebenernya tuh tau JKT tuh dari sepupu aku Mami! Oh dari sepupu ya? Iya! Abis itu dia awalnya suruh aku mau masuk JKT Kak Mami! Tapi waktu kecil aku tuh gak tau JKT itu apa! Oh iya Om yang itu yang nyuruh kamu masuk JKT kan? Iya! Itu sebenernya Mami yang suruh! Kamu masuk aja JKT deh! Kamu cocok banget! Cantik! Lucu! Kawaii! Makasih! Berarti Mami udah tau ya sebenernya kalau misalnya aku nanti masuk JKT ya berarti? Udah tau! Kan Mami yang suruh sebenernya! Jadi Mami tuh suruh Om buat suruh Lily masuk JKT! Terus kemarin itu pas Lily audisi ada ceritanya gimana? Ceritanya waktu Lily audisi sebenernya Lily tuh iseng-iseng Mami! Masuk gak ya? Terus itu pertama kali aku audisi Mami aku takut banget! Pertama kali ikut audisi gitu! Pertama kali! Tapi aku awalnya kira kan yang masuk JKT pasti cantik-cantik! Iya Lily kan cuman kayak Nami! Oh Mami lebih cantik! Terus gimana? Abis itu aku daftar deh Mami! Abis itu kan udah satu bulan kan Mami! Aku kenapa ya aku gak ditelepon? Yaudah deh aku hilanglah harapanku Mami! Oh karena takut ini yang gak lolos! Terus ternyata aku ditelepon Mami! Wah Lily kamu lulus! Lulus audisi JKT gitu! Aku awalnya kira itu tukang paket! Oh aku tau! Soalnya kamu pernah cerita ke Mami kan? Iya Mami! Kalo misalnya kamu tuh lagi pesen barang! Iya! Jadi Lily kiranya yang ditelepon dia itu tuh tukang paket! Tapi ternyata itu kakak JKT ya? Iya kakak JKT ternyata! Terus? Ini real kan? Terus apakah ini scam? Terus ternyata real Mami aku seneng banget! Oh jadi pas ditelepon gitu Lily pas dianget gimana? Halo tukang paket ya mas? Aku awalnya diem dulu Mami! Aku takut tukang scam juga kan Mami! Jadi aku halo dengan kakak Hillary! Terus iya! Terus selamat kakak lolos! Aku seneng banget Mami! Aku langsung! Aku shock gitu! Kaget dalam hati! Ah gitu Mami! Karena emang Lily tuh mau masuk JKT dari dulu ya? Berarti emang tau JKT sebelum audisi ya? Iya! Keren banget memang si Lily ini ya! Lily Chal itu hobinya apa? Hobi aku! Aku ada gaming, nonton anime, cosplay, Makan! Uh banyak banget Mami! Tapi emang aku kalo misalnya ngeliat Lily tuh udah tau banget gitu loh! Kalo misalnya Lily tuh kayaknya hobinya yang suka game, suka nonton anime Soalnya kalo misalnya dari looksnya juga emang cocok! Hmmmm! Cocok gitu sama member JKT jejepangan banget! Serius deh! Emangnya kamu main game itu paling suka main game apa? Free Fire kah? Banget! Ya beneran! Ya beneran! Ya beneran! Mami gak main FF sih, tapi Mami tau emang Free Fire itu yang paling keren! Betul! Oh ini jadi jago ya main FF ya? Iya! Aku punya pet loh Mami di Free Fire! Pet! Pet itu apa? Pet itu jadi tuh kayak ada helm peliharaan juga Mami! Suka banget! Tau tau tau! Bukannya Lily juga ada ini ya? Pelihara Gekko? Iya! Jadi pelihara Gekko kan Mami, abis itu aku tuh baru pelihara Gekko tuh cuma satu bulanan Mami! Oh jadi sekarang udah gak ada, kok Mami gak tau sama pelihara Gekko? Jangan-jangan tau belinya diem-diem ya? Aduh Mami! Kan buat nemeni Lily belajar! Oh gitu! Jadi kok bisa tiba-tiba ilang nih? Jadi tuh Mami kan aku punya kontainer kan Mami di kamar, kontainer aku tuh gak terlalu tinggi Mami! Jadi dia tuh sebenernya aku ada kayu, jadi dia lompat Mami! Oh iya emang Gekko kan suka lompat-lompat ya? Iya Mami! Aku jadi sedih deh! Yaudah Lily sambil makan Lily sambil makan! Makasih, itadakimasu! Itadakimasu! Terus Lily tuh kenapa bisa disebut punya seribu muka? Waktu itu Mami juga sempet bingung, soalnya waktu itu Mami liat foto Lily di angle kiri tuh mirip sama satu orang Tapi setelah liat di angle kanan mirip sama orang lain gitu loh Tapi nanti di keesokan harinya, oh iya ini Lily aku kenal nih Jadi mukanya Lily tuh emang suka berubah-rubah guys, sesuai angle ya? Iya betul Mami! Mami sadar gak sih Mami? Muka aku tuh kiri sama kanan beda Iya kah? Coba liat, coba liat Beda kan Mami? Satu tuh kayak lebih tirus gitu Mami, iya kan? Kalo yang sini lebih chubby gitu loh Tapi tetap cantik sih, mau angle manapun anak aku pasti cantik Ya kan, kan kecantikannya dari Mami Iya dong, bener banget lagi Tapi kamu emang ngerasa kayak gitu gak? Muka kamu berubah-rubah? Aku Kalo di foto Iya Mami Aku malah, aku ngeliatin kan Mami Waktu aku scroll-scroll, geser-geser Kok mukaku beda-beda ya? Aku langsung mempertanyakan suruh muka aku yang asli yang mana tau Mami Tapi kalo misalnya belum terlalu sering ngeliat Lily tuh emang mukanya kayak Wah kok beda-beda ya Lily ya setiap hari mukanya miripnya sama orang lain yang berbeda terus gitu Tapi lama-lama tuh Lily tuh kalo misalnya kita liat terus-terusan nih kayak punya ciri khas gitu Oh ini Lily nih yang mukanya kawaii banget nih Oh Mami jadi salting Terus waktu itu Mami pernah denger juga cerita katanya Lily tuh kalo misalnya di-gift sama fans Saling nungguin dapetin fan letter ya Hmm Kenapa tuh? Biasa kan ada yang sukanya dikasihnya mungkin boneka-boneka atau apa Tapi Lily nungguinnya fan letter Iya tuh Karena aku tuh anaknya love language-nya words of affirmation Oh iya sama-sama Sama kayak Mamina Memang kita tuh udah words of affirmation banget kan Mami? Betul words of affirmation Iya betul soalnya aku tiap ngebacain tuh aku jadi tersentuh gitu Itu yang buat aku semangat gitu di JKT Mami Kalo misalnya baca surat dari fans gitu emang bikin terharu gitu ya Lily Iya aku jadi Wah aku disini punya visi-punya misi aku harus membangunkan mereka juga Aku tidak boleh mengecewakan mereka Gambate Gambate Aku juga denger-dengar Lily tuh punya ambisi Karena udah masuk JKT sekarang Jadi Lily tuh pengen masuk ini ya Valkyrie ya Mau banget Mami Iya kan? Apalagi kamu kan suka main game kan? Cocok banget sih masuk Valkyrie Amin Amin Kenapa bisa kepikiran nanti aku kalo masuk JKT maunya masuk Valkyrie nih harus masuk Kenapa tuh? Karena waktu itu aku ngeliat kan ada gameplay-gameplay waktu Valkyrie juga Jaman-jaman Valkyrie Aku juga waktu audisi aku bilang ya Aku ingin masuk Valkyrie Gitu Mami Iya kan? Apalagi sekarang tuh Valkyrie nya kan udah banyak member yang grade kan? Iya Siapa tau nanti Lily kalo udah jadi member bisa masuk Valkyrie kan? Amin Amin Semoga kamu bisa nge-carry ya Nge-carry Valkyrie Karena aku tuh seneng kalo misalnya ada member yang punya ambisi di JKT Iya betul sekali Mami Betul sekali Mami Kamu berarti punya passion di dunia gaming Yes Nanti aku akan mengwariskan Valkyrie Iya Jadi kita tunggu Lily masuk Valkyrie guys Yes Terus kalo misalnya Lily itu suka ngerasa gak sih kalo misalnya Lily tuh orangnya gampang ngantuk atau gimana? Iya Mami Aduh kadang ya Mami tugas aku tuh dari sekolah tuh banyak banget tau Mami Iya Susah ya ngebagi waktu ya Iya Tapi lama perlahan aku bisa beradaptasi Mami Jadi aku sekarang udah bisa membagikan waktu deh Tapi kadang-kadang kalo ada tiba-tiba waktu istirahat Aku pake lah buat tidur Lumayan kan Mami Iya iya Jadi kamu kalo misalnya sambil kegiatan JKT itu Ngerjain tugasnya malem kah? Atau sebelum kegiatan atau gimana? Biasanya tuh aku abis sekolah Aku langsung ngerjain PRnya dulu Mami Abis itu aku pelatihan deh Gitu Mami Berarti kalo misalnya di bulan November ini Lily tuh udah 1 tahun ya di JKT ya? Iya betul banget Mami Aku udah udah 1 tahun nih Gak berasa banget loh kayak Baru bulan lalu Mami liat Lily lolos audisi Tiba-tiba udah 1 tahun aja di JKT48 Keren Lily Oh makasih Mami Jadi gimana perasaannya Lily setelah 1 tahun jadi anggota JKT48? Perasaan aku sebenernya aku juga gak mau nyangka Karena ternyata secepat ini ya waktu berlalu Aku awal-awalnya tuh masih Aduh Mami aku awal masuk JKT aku Narinya aja susah Mami Lompat aja susah Mami Mami juga gitu lupa pas awal-awal Mami gak bisa gini-gini deh Sama Mami Gak bisa Mami Aku juga Mami gak bisa gini-gini doang Terus ada yang lompat Iya gitu kan Lagu Eta Kata Om itu deh beda-beda kan narinya Betul-betul Jadi aku awal-awal tuh masih Kalo aku liat video kayak dulu ya Mami aku narinya Aku sampe ketawa sama Mami sampe sekarang Malu gitu ya Iya Ternyata aku segampang itu aku gak bisa ya Berarti sekarang Lily tuh udah merasa Udah ada perkembangan ya Udah aku bersyukur banget Karena disini aku udah tetap berproses ini Bagus Emang harus terus berproses ya Karena jalannya Lily ini masih panjang banget Jadi semoga Lily semangat terus ya Semangat terus sekolahnya Terus sekarang ini apakah ada yang mau disampein Buat pendukung Lily Fans-fans yang udah nemenin Lily selama 1 tahun Ada Mami Apa tuh? Oke Jadi untuk para My Lovely Oh iya Mami tau Dipanggilnya My Lovely gak? Iya Mami Mami suka banget tau di X kayak Lily tuh suka semangatin fans My Lovely dipanggilnya Lucu banget Oh kasih Mami Apa tuh yang mau disampein? Aku tuh mau nyampain kepada My Lovely Buat terus semangat Menjalani hidup ini Seberat apapun hidup kalian Pasti suatu saat kalian akan menemukan jalannya Wih! Pinter banget anak Mami sih Oh ya ampun Anak kebanggaan Mami Pinter banget ya ampun Dek Ya udah Dek bukan udah mau masuk sekolah Ini udah jam berapa Udah mau telat gak sih? Aduh! Oh iya Mami aku lupa aku ada kelas Mami Oke Cepiat sih ya Oh iya ya Dadah Mami Makasih banyak ya Mami Bye bye Nanti kelefon Mami ya Nanti Mami jemput ya Oke Makasih Mami Dadah Bye bye Mami Bye 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 bye